Hanya karena sering rewel, seorang ibu muda di Kampar Riau Tega mengandai anaknya yang masih berusia 3,5 tahun hingga meninggal dunia. Aksi keji ini dilaporkan suami pelaku yang syok mendapati buah hatinya sudah terbujur kaku di ruang tamu rumah. HP, ibu muda ini digelandang ke proses kampar lantaran Tega mengandai anak kandungnya hingga meninggal dunia. Korban yang masih berusia 3,5 tahun ini dianyai pelaku yang juga warga desa Rumio Kampar Riau hanya karena rewel. Ini bermula saat pelaku yang sedang mencuci piring terganggu dengan tangisan rewel korban yang bermain busa sabun di kamar mandi. Pelaku yang kesal lalu menganyai korban menggunakan gayung dan kangan kosong hingga korban meninggal dunia. Pelaku lalu memandikan dan membaringkan jasad korban di ruang tamu. Suami pelaku yang baru pulang kerja curiga anaknya meninggal tidak wajar lalu melapor ke polisi. Hasil otopsi jasad menunjukkan korban meninggal akibat penganiayaan hingga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Si ibu dan si anak itu sedang bermain di kamar mandi. Si ibu sedang mencuci piring. Si anak ini bermain sabun. Main apa? Main bui. Main bui-bui sabun itu. Nah ketika dia bermain bui sabun itu, si ibu ini kesal karena terlalu aktif anak ini. Keaktifan anak ini tidak bisa diterima oleh si sang ibu. Sehingga dia kesal, dia marah, dia emosi. Jadi lepas kontrol. Tidak bisa dikendalikan emosinya. Dari tangan pelaku disi tawaran bukti, baju korban dan gaing yang digunakan pelaku menganiaya korban. Atas perbuatan kerjinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan konsep Kampar dan diajak hukuman di atas. Terima kasih.